Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pagi Oke hari ini saya mau cerita judulnya pesan singkat Jadi karena saya suka film Naruto Saya cerita sedikit aja tentang film Naruto Jadi gini Naruto itu karakternya dari kecil Satu dia nakal Dua ceroboh Tiga memang dia dinilai orang lain itu bodoh Terus ada karakter satunya namanya Sasuke Itu memang dari lahir dia memang keturunan yang pinter Orangnya juga jenius Bebeda dengan Naruto ini dia bertolak belakang gitu Singkat cerita aja Jadi mereka ini sebenarnya Sudah ada garis keturunan gitu Memang ditakdirin kalau suatu saat nanti Seperti kedahulu-kedahulu mereka Mereka berdua itu bakal perang dan salah satunya pasti ada yang mati gitu Intinya cinta Naruto nya itu aja Poin-poin yang bisa diambil dari film Naruto itu Satu Naruto itu memang terkenal teroboh ya Terus Memang dikenal bodoh juga Tapi dia punya kepercayaan Kalau dia mau ngerjain sesuatu yang Dia cita-citain Dia pasti bisa Terus Kedua Kedua Pesan dari si penulis film ini sih Kalau menurut saya Dia ini punya sebuah pesan Kalau Sebuah takdir itu Memang sudah ditulis Tapi kan Kita gak pernah tahu tuh Takdir itu bakal gimana jadinya ke depannya nanti Gimana caranya Kayak contohnya di film Naruto tadi Seperti pendahulu-pendulunya Mereka berdua Pasti perang dan salah satunya pasti mati Tapi si Naruto ini kan Punya kemauan lain Dia gak mau kayak pendahulu-pendahulunya Jadi dia buat sebuah perubahan Dimana tepat Di eranya dia hidup Dia mau buat perubahan Dia gak mau kayak Pendahulu-pendahulu sebelumnya Jadi dia Merubah takdir itu sendiri Dimana caranya Dia ngingetin orang itu Dimana caranya Dia ngerubah orang itu Jadi lebih baik lagi Dia bisa sadar Mungkin itu aja Seri-seri saya pagi ini Seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Gani lah Gani lah Gani Oke ya Kali lagi Sentai teme tugas Tulagi Tung